Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kakek Tata di Keta Edo Channel Pada kesempatan ini kakek akan coba membahas mengenai soal latihan 4.4 Buku Matematika edisi revisi 2018 Yaitu dari nomor 6 sampai 8 Like, share, dan subscribe-nya Sangat akhir nantikan untuk kemajuan channel kakek Kita lihat videonya berikut ini Kakek akan coba membahas mengenai latihan 4.4 Kesebangunan 2 segitiga halaman 256 Kita lihat nomor 6 Ini soalnya ya Kasih warna Kemudian Disini titik A, titik B, C, disini D, E, dan F Kemudian disininya adalah sejajar-jajar ini Kemudian A, B, sejajar-jajar dengan F, E 4, disini 5, disini 10, kemudian disini 12 Tunjukkan bahwa segitiga F, C, E, sebangun dengan AC, B Yang B Segitiga F, C, E, sebangun dengan D, E, B Tunjukkan bahwa segitiga AC, B, sebangun dengan D, E, B Dan yang terakhir tunjukkan panjang dari E, F, dan A, B Jawab Tunjukkan bahwa segitiga F, C, E, sebangun dengan segitiga AC, B Yang ini F, E, yang ini Dengan AC, B, dengan ABC Nah kita lihat dulu ini geser Karena E, F sejajar AB Maka besar sudut C, E, dengan sudut A Ya ini Adalah sama Kenapa? Karena akan sehadap Kemudian Besar sudut C, E, F Sama dengan besar sudut B ya Ini Kenapa? Dikarenakan sehadap Jadi Dengan hanya memperlihatkan dua pasang sudut saja Bersesuaian sama Maka segitiga F, C, E, sebangun dengan segitiga AC, B Apalagi kalau misalnya sudut C Sama dengan besar sudut C ini Kayaknya tidak perlu dikarenakan Hanya diketahui dua pasang sudut yang bersesuaian sama Otomatis yang ketiganya itu pasti sama Lanjut Yang nomor B Tunjukkan bahwa segitiga F, C, E Sebangun dengan segitiga D, E, B Dari peragaan ini Ini C, F, E Sudut C, sudut C, F, E, dan sudut C, E, F Nah, kalau digeser berarti Sudut C, F, E sama dengan sudut E, D, B Geser lagi Ini sudut C, E, F Sama dengan sudut B Karena kan F, E sejajar A, B Maka Sudut C, F, E Dengan sudut A Sama ya Kenapa sama? Dikarenakan sudut sehadap Terus sudut C, E, F Sama dengan sudut Yang ini B Yang ini dengan sama Kenapa sama? Masih sudut sehadap Dengan hanya memperlihatkan Dua pasang sudut yang sama Itu pasti Sebangun cuma Untuk mengetahui sudut D, E, B Dari sini Karena D, E sejajar A, C D, E sejajar A, C Ini D, E sejajar Maka Besar sudut A Sama dengan Besar sudut B, D, E Nah, ini Sehadap otomatis Dengan hanya Memperlihatkan Dua pasang sudut yang Bersesuaian sama Segitiga F, C Sebangun dengan segitiga D, E, B Lanjut Yang ketiga ini Segitiga A, B, C Sebangun dengan segitiga D, E, B Nah Tunjukkan ya Kita tunjukkan A, C, B Yang besar ini Sebangun dengan D, E, B Nah, yang ini Ke atas kan Kemudian Nah, ini Karena A, C Sejajar D, E Maka Besar sudut C ini Sama dengan Besar sudut B, E, D Yang ini Kenapa? Dikarenakan Sehadap Kemudian Besar sudut A Sama dengan Besar sudut B, D, E Alasannya Sama Saya hadap Jadi Segitiga F, C, E Sebangun dengan Segitiga D, E, B Tunjukkan bahwa Segitiga A, B, C Dengan Segitiga D, E, B Itu sebangun Kita tunjukkan ya Nah, yang ini Nah Karena A, C Sejajar D, E Maka Besar sudut C Sama dengan Besar sudut B, E, D Ya, itu sama Kenapa? Itu Sudut sehadap Kemudian Besar sudut A Sama dengan Besar sudut B, D, E Ini dengan Yang ini sama Sama sudut Sehadap Jadi Segitiga AC, B Sebangun dengan Segitiga D, E, B Selanjutnya Tunjukkan panjang E, F Dengan A, F Nah, ini Jawab Panjang E, F Dengan A, F Tadi Yang ini Sudut C, F, E Dengan sudut Sudut A Kemudian Sudut C, E, F Dengan sudut B Itu Dua pasang sama Dikarenakan F, E, dengan A, B Sejajar Maka Perbandingannya Adalah C, E Banding C, B Dikarenakan C, E Dihadapi sudut Yang sama Ini ya Sudut yang sama Akan sama Dengan Kesini C, F Per C, A Hadapi sudut Dua lingkaran Yang ini Kemudian Yang dihadapi sudut C-nya adalah E, F Sebanding Dengan A, B Kita masukkan Nilainya Ini 5 Kemudian C, B 5 Ditambah 10 Ke 15 Kemudian C, F 4 C, A Tambah A, F Yang F E Banding Ini kan Sama A, D Ditambah 12 A, D Itu sama Dengan F, E Jadi F, E Tambah 12 Nah Kita selesaikan 5 Per 15 Yang ini Akan Sama Dengan F Per F Ditambah 12 Ini Seberanakan Bagi 51 Bagi 53 Kalikan 3 Ini kesini 3 kali FE Sama dengan 1 kali FE Tambah 12 Jadi 3 FE Sama dengan FE Ditambah 12 FE Satukan 3 FE Dikurangi FE Sama dengan 12 Jadi 2 FE Adalah 12 Dan FE Adalah 12 Dibagi 2 Hasilnya FE Adalah 6 Kemudian Yang ini 5 Per 15 Tetap Ini Kuncinya Sama Dengan Yang ini 4 Per 4 Tambah AF 4 Per 4 Tambah AF Sederhanakan Bagi 5 Ini Dapat 1 15 Bagi 5 3 4 Per 4 Ditambah AF Kali Silang 1 Kali 4 Tambah AF Sama Dengan 3 Kali 4 Ini 4 AF Sama dengan 12 AF Adalah 12 4 Disatukan 12 Dikurangi 4 Hasilnya Adalah 8 Sekarang Nomor 7 Perhatikan Gambar Gambarnya Seperti Ini Kasih Warna Ini Sejajar Ini A B C D E Disini 5 Disini 7 Kemudian C 6 Hitung Panjang EB Jawab Karena DE Sejajar AB Sudut CD Dengan A Itu berarti CE Per CB Terus Sudut CD CD Dan Sudut B Jadi CD Per CA Akan Sama dengan Hadapi Sudut C Berarti DE Per AB Masukkan Kuncinya yang ini Ya Kuncinya yang 57 Masukkan CE 6 Kemudian CB 6 Tambah EB Sama dengan CD Per CA Tidak Ditanyakan Yang ditanyakan Ini DE DE 5 Kemudian AB 7 Nah ini Kuncinya Disini Kita tulis Sederhanakan 6 Per 6 Tambah EB Sama dengan 5 Kali 7 Kali Silangkan Disini 5 Kali 6 Tambah EB Sama dengan 6 Kali 7 Kalikan 30 Ditambah 5 kali EB 5 EB Sama dengan Ini 42 5 EB Adalah 42 Dikurangin 30 Jadi 5 EB 12 EB Sendiri Tinggal 12 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 2,4 Lanjut Yang Nomor 7 Perhatikan Gambar Ini Gambarnya Ini Ya Nah Ini Agak Dipulak Balik AB C DE Dan Ini Titiknya Sama dengan Sudut EDB Ini 2 Kemudian DB 6 EB 4 Hitung Panjang CE Panjang CE Yang Ini Caranya Bagaimana Kita Buat Perbandingan Lagi Jawab Kita Membuat Perbandingan Sisi yang Bersesuaian Lihat Dari Sudutnya Berarti Kita Lihat Sudut Yang Titiknya Berarti Disini EB Banding AB Karena Dihadapi Sudut Titik EB Banding AB Akan Sama Dengan Kemudian Dihadapi Sudut Yang Besar Ini Berarti DB Per CB Sama Dengan Tinggal Satu Lagi Yang Ini Yang Hadapi Sudut B ED Yang Ini Per AC Masukkan Nilainya EB4 AB 2 Tambah 6 BD 6 Kemudian BC 4 4 Ditambah EC Kemudian DE Per AC 4 Per 8 Sama Dengan 6 Per CE Ditambah 4 Sederhanakan 4 4 8 4 2 2 Kali Silang 1 Kali CE Ditambah 4 Sama Dengan 2 Kali 6 Ini Berarti CE Ditambah 4 Sama Dengan 12 CE Sama Dengan 12 Ini Satukan Kurang 4 Hasilnya Jadi 8 cm 8 Perhatikan Gambar Hitung Panjang MN Pada Gambar Di bawah Ini Ini Gambarnya Trapezium P Q R S MN Ini Sejajar Kalau tidak Sejajar Ini Tidak Bisa Dihitung Kemudian Ini 5 Di sini 3 12 Dan 20 Ditanyakan MN Jawab Buat Garis Pertolongan Dari Titik S Sejajar R Q Ini Motong Di O Dan Di R Ini O Kemudian Ini R Ini Sejajar Ya Akibatkan Bagaimana SR 12 Maka ON Juga 12 R Q Juga 12 Kemudian Untuk PR Bisa Dicari Dari 20 Dikurang 12 Ini Adalah 8 Nah Sekarang Tinggal Cari Dulu MO Mencari MO Dari Segitiga Sebangun Yang Ini PRS Buat Perbandingan SM Per SP SM Per SP Sama Dengan OM Per PR OM Per PR Jadi 5 Per 5 Tambah 3 Ini Sama Dengan MO Per PR Ketahui Ada 8 Ini Sederhanakan Dulu Berarti 5 Per 8 Sama Dengan MO Per 8 Ini Udah Bisa Dicari Berarti MO Adalah 5 Kali Silang Coba 8 Kali MO Sama Dengan 5 Kali 8 MO Sama Dengan 5 Kali 8 Per 8 Sederhanakan 8 Bagai 81 Ini Bagai 81 Tinggal MO Sama Dengan 5 Kali 1 5 Per 1 Isinya 5 Nah Untuk Mencari MN Ini Adalah MO Ditambah ON Untuk MO Ada Disini 5 Tambah Kemudian Untuk ON Ada Ini Udah Ada Tadi 12 Jadi Isinya Adalah 12 Sentimeter Demikian Tadi Penjelasan Dari Kakek Mudah Mudah Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Subscribe Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh